Intro Kita mungkin udah sering ya denger kata propaganda Nah tapi udah tau belum sih artinya apa? Di sepanjang video ini aku mau kupas konsep propaganda Ikutin ulasannya bareng aku, Mela Intro Kata propaganda diambil dari sebuah istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu propagare Yang berarti mengembangkan atau membekarkan Sederhananya propaganda bisa diartikan sebagai serangkaian pesan Yang disebarkan atau disampaikan dengan tujuan memengaruhi pendapat atau tindakan seseorang Atau sekelompok orang Dalam Everyman Encyclopedia, propaganda disebut sebagai suatu seni untuk menyebarkan suatu kepercayaan Khususnya kepercayaan terhadap suatu agama atau ideologi politik Informasi dalam propaganda kadang tidak disampaikan secara objektif Atau cover both sides Melainkan sengaja dipilah dan dikemas sedemikian rupa Agar dapat memengaruhi pihak-pihak yang mendengar maupun melihatnya Untuk mendukung ide tertentu atau melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh pelaku propaganda Terdapat beberapa media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan propaganda Seperti acara TV, siaran radio, lukisan, pamflet, film, situs web, hingga media sosial Biasanya pesan propaganda dibuat menggunakan bahasa yang ekspresif dan emosional Agar dapat menggerakkan atau mengubah pikiran manusia Propaganda didesain untuk membentuk persepsi dan mengarahkan pemikiran orang Agar mereka ke arah perilaku tertentu Biasanya komunikasi propaganda dilakukan kepada banyak orang Sehingga diperlukan komunikator yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial Biasanya komunikatornya merupakan perwakilan dari sebuah organisasi atau lembaga Yang berupaya mengendalikan kehendak target mendengarnya atau komunikannya Agar tujuan propaganda tercapai, terkadang pelaku propaganda menyembunyikan beberapa informasi berikut Satu, menyembunyikan sumber informasi Dua, menyembunyikan tujuan disampaikannya informasi Tiga, menyembunyikan sisi lain cerita atau versi yang berseberangan dengan versi yang disampaikan Empat, menyembunyikan konsekuensi apabila orang mengikuti isi pesan yang disampaikan Terdapat beberapa elemen dalam sebuah aksi propaganda Yakni adanya pihak komunikator atau penyebar informasi Yakni orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan propaganda Komunikator dan propaganda disebut sebagai propagandis Dua, adanya pihak komunikan atau penerima informasi Yakni orang atau sekelompok orang yang menjadi target propaganda Tiga, isi propagandanya sendiri Yakni pesan yang dirancang sedemikian rupa Sehingga bisa efektif untuk mencapai tujuan propaganda Ada beberapa teknik propaganda yang dikenal luas dan umum dipakai Aku jelasin disini satu persatu ya Pertama, penyamarataan berkilap atau glittering generalities Yakni penyampaian pesan untuk menimbulkan kesan Bahwa sebuah pernyataan atau ide diinginkan oleh banyak orang Atau mendapat dukungan publik Misalnya aja nih ya Propagandisnya menyewa jasa influencer yang punya banyak penggemar Untuk mendukung suatu ide Nah jadinya kan ada kesan seolah-olah ide itu banyak yang dukung Karena si influencer itu followersnya banyak Padahal kalau dihitung proporsinya Dibandingkan populasi masyarakat secara keseluruhan Mungkin gak signifikan banget jumlah yang dukung Tapi gara-gara rame diomongin influencer yang followersnya banyak Akhirnya jadi terkesan banyak juga pendukungnya Kedua teknik transfer otoritas atau authority transfer Yakni teknik propaganda dengan membawa otoritas Atau dibawa dari sesuatu yang dihormati dan dihargai ke sesuatu yang lain Agar pesan propagandanya dapat diterima Misalnya propagandisnya bilang Pesan propagandanya itu datang dari Tuhan Dan dia dapat wahyu dalam mimpi Kalau masyarakat gak segera menjalankan yang disebut dalam pesannya itu Maka dunia akan dihajurkan Tuhan Nah karena otoritas Tuhan begitu besar di tengah masyarakat religius Misalnya kayak di Indonesia ya Pesan kayak gitu bisa saja diterima secara luas Ketiga teknik tebang pilih atau card stacking Yakni teknik persuasi yang mencoba memengaruhi opini melalui distorsi yang disengaja Seperti memotong informasi, memberikan fakta tidak lengkap, manipulasi statistik, mengutip penelitian yang tidak kredibel, dan lain sebagainya Kempat ada yang namanya teknik manusia biasa atau disebut juga playing fox Teknik ini adalah suatu teknik propaganda yang berusaha mendekati dan meyakinkan seseorang bahwa idenya bagus Dengan membawa narasi bahwa pembawa idenya berasal dari rakyat Teknik propaganda yang menggunakan pendekatan ini digunakan oleh seseorang Untuk menunjukkan bahwa dirinya rendah hati dan empatik dengan penduduk pada umumnya Biasanya dipakai dalam rangka kampanye politik ya Yang terakhir teknik kesaksian atau testimonial Teknik ini adalah teknik propaganda yang caranya mengutip perkataan terkenal tentang baik buruknya suatu ide atau produk Yang kemudian ditampilkan kepada publik Agar publik terpengaruh untuk mengambil sikap tertentu sesuai tujuan propagandanya Misalnya nih ya Pembela suatu ideologi menyebut nama figur terkenal yang berpendidikan tinggi Yang mendukung ideologi tersebut untuk menarasikan bahwa ideologi tersebut benar Dengan bukti adanya si figur tadi yang mendukung ideologi tersebut Belakangan ini mencuat suatu contoh propaganda yang cukup menarik perhatian Jadi pada tahun 2020 ada sebuah serial Netflix yang sangat populer berjudul Squid Game Serial ini begitu mendunia sehingga dipakai untuk menjadi bahan propaganda di Korea Utara Dikutip dari laman The Washington Post Squid Game disebut oleh Korea Utara Oleh terlihat Korea Utara Menggambarkan sifat binatang dan kejam dari masyarakat Korea Selatan Dalam salah satu unggahan di situs resmi pemerintah Korea Utara Disebutkan bahwa Squid Game mencerminkan masyarakat yang tidak setara Dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah Serial Squid Game sendiri menceritakan serangkaian permainan rahasia Dimana ada 456 orang yang kekurangan uang bersaing untuk mendapatkan 45,6 miliar won Korea Selatan Atau kalau dirupiahin setara 544 miliar Untuk mendapatkan hadiah itu tantangan berupa berbagai permainan anak-anak Dengan konsekuensi yang mematikan harus dimainkan oleh para peserta Para kontestan mempertaruhkan hidup demi memenangi sejumlah besar uang Untuk membayar utang dan kebutuhan hidup lainnya Dalam prosesnya, sebagian besar kontestan tewas mengenaskan karena kalah dalam permainan Dalam plotnya, permainan itu ditonton oleh sejumlah orang kaya sebagai hiburan semata Nah, karena cerita yang cukup ekstrim Pihak Korea Utara menjadikan serial ini bahan propaganda di negaranya Oke, sampai sini dulu ya pembahasannya Semoga bisa menjelaskan apa itu propaganda Share video ini kalau kalian anggap bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel Geolive Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video berikutnya Aku Mela, see you in the next episode of Kupas Konsep Mela, see you in the next episode of Kupas Konsep